Perubahan hormon dan fisik saat kehamilan, terutama saat hamil muda, bisa menyebabkan mams mengalami mual-mual. Mual saat hamil muda mungkin cukup mengganggu aktivitas. Untuk mengurangi mual-mual ini, mams bisa melakukan beberapa cara lho. Simak videonya sampai habis ya! Jika mual muntah parah, biasanya itu terjadi pada trimester awal kehamilan ya, namanya hiperemesis gravidarum. Jadi muntah-muntah yang berlebihan pada saat kehamilan. Kita lihat itu penyebabnya, biasanya penyebabnya karena ketidaksimangan hormon. Jadi hormon itu di awal kehamilan masih naik turun terus. Nah, jika masih seperti itu, biasanya masuk air pun aja nggak bisa. Jadi masuk tapi muntah lagi. Nah, kalau itu udah harus pergi ke dokter. Biasanya dirawat enak, kita okservasi supaya si ibu tersebut tidak sampai dehidrasi. Karena mual-mual banget, nggak ada yang bisa masuk muntah-muntah. Akhirnya nggak ada yang masuk. Itu harus masuk infus untuk obat. Nah, pada saat itu, apa yang harus diasup? Sebenarnya tetap di protein. Karena utamanya untuk kita punya pembentukan janin sekalian macam protein. Jadi daripada masuk cuma bubur aja gitu ya, misalnya pada saat mual-muntah masuk bubur polos atau bubur sum-sum. Itu kan mostly karbohidrat aja. Jadi mending yang masuk misalnya cangkacangan, atau misalnya susu, atau misalnya telur, atau misalnya scramble egg. Tapi protein. Itu sampai kondisi muntahnya bisa di tangan. Terima kasih telah menonton!